itu jangan digunakan diksi-diksi yang tidak akademik Anda seorang gembala sidang Anda coba yang sopan sedikit Bapak itu bukan prosopon ya roh kudus bukan prosopon Aduh Bapak yang mana bro karena muter-muter karena ente dungu juga dungu banget bro aja kita harus setuju dulu ini artinya wajah anjing saja kayak kau itu dia gembala sidang menggunakan diksi dungu tolol luar biasa mantap ini gembala sidang yang keren namanya lucu memang ya kalau kita melihat perdebatan sesama pendeta dan ini akan terus terjadi sampai kiamat nanti karena memang sudah dituliskan dan memang sudah difirmankan oleh Allah subhanahuwata'ala di dalam surat Al-Hashir ayat yang ke-14 yang berbunyi mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau dibalik tembok permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti inilah yang difirmankan oleh Allah subhanahuwata'ala dan terbukti memang dan itu sudah terbukti mulai dari sejak dulu dan bahkan sampai hari kiamat mereka akan terus saling berperang saling bersaing padahal ini terjadi perdebatan sesama pendeta yang kiri atas itu adalah pendeta muda Albert Dumampuk yang bawah itu adalah penginjil atau bapak gereja yang sebelah kanan itu adalah Christy Depari dia adalah musuh bebuyutannya dari Pastor Sarah ya Pastor Sarah yang sering live dengan Julius HMC dan paling sering videonya si Christy ini direaksen oleh PS Sarah dimana mereka ini ya sesama perempuan ini sesama Pastor ini sepertinya itu berebutan apem nah ketika di channelnya Albert Rumampuk dia menjadi moderator atau penengah ya biasanya kalau ada perdebatan antara sesama laki-laki dan penengahnya adalah perempuan itu biasanya suasana perdebatan itu adem ayem tetapi berbeda kalau perdebatannya sesama oten sendiri bahkan sampai anjingnya pun ikut menggonggong ini artinya wajah orang-orang tulul emang nekat oten ya nah apa sebetulnya yang diperdebatkan diantara mereka ini mari kita tonton dan ini sangat seru sahabat di sana ada tiga pribadi ah itu tadi berhenti di situ yang akhirnya kita jadi melebar harus masuk ke arti pribadi prosopon Oh Pak Jerry kemarin dimana ayat yang mereka belum mengenalku secara pribadi badiko tiba-tiba kalau saya dua ayat satu nanti Pak Albert bisa langsung buka kamus atau buka interniliar prosopon itu apa itu kewajah jatuhnya nanti itu keindividu makanya kita bertanya bagaimana yang singular ada tiga pribadi tiga wajah tiga individu disitu terkayak makan bakwan dibilang satu rupanya tiga tiga ngakunya satu nah ini kita bingung jangan sampai menjadi analogikal begitu ya Halo Pak Jerry jadi lanjut waktunya Pak Jerry kalau kita bisa berpikir yang benar gini yang ada segala sesuatu yang ada belum tentu berpribadi kalau perhatikan angin itu ada tapi dia bukan pribadi besi kayu itu ada ya silahkan terus Pak silahkan silahkan lanjut aja Pak kalau kita mau kita ya jadi sekali lagi waduh ini putus ini enggak enaknya lancar 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 Pak Jerry lancar kita dengar jadi begini lagi saya mau ulang bahwa begini setiap yang ada atau keberadaan itu belum tentu berpribadi tetapi kalau yang namanya berpribadi itu pasti berada kalau diakui bahwa ada tiga pribadi tidak mungkin satu yang berada itu hukum normatif filsafatnya begitu jadi jangan kita membuat aneh-aneh ya sahabat Iwan Villa kita potong dulu ya karena si pastor Jerry Elim itu dia itu ngomong kalau nggak salah itu ada 10 menit tetapi yang disampaikan itu hanya mengatakan berputar-putar dimana angin itu ada tetapi tidak berapa gitu ya kayu itu ada tetapi tidak berpribadi katanya selalu itu yang dibicarakan jadi biar tidak bosan kita langsung ke materi dimana sampai mereka itu akhirnya duel saling gigit saling sikat saling tendang saling menganjing-anjingkan nah ini kalau sesama anjing berbicara kayak begini nih jadinya kita simak ya sahabat itu bukan itu nama berada Pak itu iya Yahweh itu pribadi atau bukan apa itu pribadi atau ada aku ada Logos itu pribadi atau bukan bro bro Buka kamus kalau bro bisa baca-bahasa Indonesia bro Buka kamus pribadi yang keusah berkamus Pak Jiri nggak usah berkamus Pak Jiri nggak usah berkamus orang-orang menandu bilang Nya usah Buka kamus Yahweh itu pribadi atau bukan jawab aja itu Hai kan kita bahas kata pribadi itu sang keberadaan Pak Iya makanya tadi dia pribadi atau bukan bapak tinggal jawab Iya atau tidak aja jangan muter-muter kesana kemari bro nggak usah muter-muter kesana kemari Pak Yahweh itu pribadi atau bukan jawab aja itu Yahweh bukan pribadi bro loh 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 jadi apa itu itu ada itu mengerti pakai otak nah jadi Bapak itu mendefinisikan pribadi secara berbeda dengan kita orang Trinitarian Buka kamus Tadi kan sudah saya bilang bikin definisi sendiri Buka kamus Alkitab itu tidak bisa didasari pada kamus karena Alkitab itu pakai Ibrani Yunani loko Bapak coba buka kamus KBBI gimana suatu jangan pakai KBBI lah boleh pakai kamus asal cocok dengan Alkitab boleh pakai kamus tapi kalau nggak cocok ngapain ente pakai kamus apa coba sekarang begini loh ente pakai kamus Ibrani aja coba buka kamus Ibrani kamus Yunani kamus dimana ya tunjuk-tunjuk kamusnya dimana pribadi istilahnya di dalam Ibrani enggak ada pribadi memang enggak ada saya tadi sudah bilang ke Mbak Keesya tadi kenapa kita bilang pribadi karena misalnya Yones 3 ayat 16 ayat 17 Bapak itu mengutus anak yang satu mengutus yang satu diutus ini mau digambarkan sebagai apa bro kalau ngerti kamusnya pribadi itu sebuah relasi kita pahami sebagai sebuah relasi karena ada relasi diantara ketiganya ada relasi diantara ketiganya Pak yang satu bisa mengutus yang lain itu namanya pribadi walaupun istilah dalam Ibrani enggak ada tapi itulah yang kita pahami sebagai pribadi pribadi karangan bebas dari Hongkong ente sekarang Hai relasi sebuah realitas konkret kalau-kalau tadi Mbak Keesya bilang substansi itu relatif konkret bukan saya memahami pribadi yang realitas konkret karena ketika tetap saya saya dengan Pak Keesya kan bisa berinteraksi kita kita buka sini kita lagi debat nih itu ciri-ciri pribadi itu itu yang di kolose dua tadi itu prosopon silakan definisikan apa itu prosopon apa itu wajah itu jatuhnya ke individu jatuhnya ke atur wajahnya ke individu ya itu jatuhnya ke individu Pak Abad bukan relasi jangan pakai kamu semakin itu sudah definisi akita Pak Abad Pak Abad itu buka interlinearnya jatuhnya itu artinya wajah kan sudah buka tadi itu prosopon artinya apa dari interline ini wajahnya wajahnya wajah ya betul siap wajah jatuhnya ke individu melihat wajahnya ala nggak bisa lihat wajahnya ala nggak coba wajahnya di Yesus wajahnya wajahnya Bapak nggak usah Yesus wajahnya Bapak gimana tuh ya itu Yesus itu adalah Bapak menurut kami ya itulah wajahnya Bapak itu mana kalau di perjanjian lama sudah ada wajahnya nggak ada orang lihat Bapak penciptaan adatan hawa itu Bapak itu kan terlihat Musa aja nggak bisa ngelihat Bapak kok secara secara literal itu Pak Abad kalau Allah tidak pernah terlihat ya kalau Allah tidak pernah terlihat Bapak tidak pernah terlihat itu bagi paham Ibrani itu tidak terlihat Allah itu terlihat ketika dia menjadi orang menjadi manusia dalam Yesus baru terlihat wajahnya Bapak itu bukan Allah itu musuh prosopon itu wajah coba tunjukkan bagaimana wajahnya Allah itu Bapak itu coba ganteng apa cantik apa seksi kayak Mbak Kesekan cantik wajahnya nih Bapak gimana kita nggak kenal Bapak Bro loh katanya tadi prosopon artinya wajah pribadi itu wajah harus konsisten kemudian kita sendiri bilang begitu ente kalau sungguhnya jajahnya Bapak gimana wajahnya Bapak tadi kan pribadi itu katanya prosopon itu diberikan waktu aja sekarang saya tanya wajah Bapak itu bagaimana dulu tunggu Pak Jerry coba dijawab aja oke oke Pak Jerry coba dijawab aja wajah Bapak ya gimana ngomong ngomong-ngomong Dungu itu gembala sidang harus tertib oke oke jangan pakai kata-kata rohnya kata-kata rohnya kata-kata rohnya kata-kata rohnya mau kena hukum ya kayak rohnya kata-kata jala itu jangan digunakan diksi-diksi yang tidak akademik Anda seorang gembala sidang nah sahabat Tuhan Villa ternyata kedua atau ketiga pendeta ini sedang berebutan bagaimana wajah Bapak yang diperebutkan adalah bagaimana mereka itu menampilkan wajah Bapak karena prosopon yang dimaksud itu adalah sebuah wajah katanya begitu ternyata dari semua pendeta dari pendeta perempuan dan pendeta Jerry itu tidak mampu menunjukkan bagaimana wajah Bapak sehingga timbulah perkelahian diantara ketiganya kasihan ya kalau kita melihat oten-oten kayak gini sampai bertengkar kayak begitu ya sedangkan banyak sekali orang Kristen itu ketika berdebat dengan umat muslim mereka itu kan menyudutkan kita dengan perkataan yang seperti ini di negara Kristen itu orang sudah berlomba-lomba beramai-ramai mereka pergi ke bulan pergi ke planet Mars di Indonesia itu mereka masih rebutan ngomongin agama nah sekarang kita balikkan posisinya di luar negeri orang Kristen sudah pada pergi ke bulan sudah pada pergi ke planet Mars itu Kristen yang sudah mulai tidak ke gereja nah di Indonesia orang Kristen itu masih ini rebutan siapa Bapak siapa Yesus dan siapa roh kudus bahkan ini adalah perdebatan bagaimana wajah Bapak begitu ya sahabat Tuhan Vila semoga video ini dapat memberikan pencerahan kepada mereka yang ingin punya niat mu'alaf dan sepertinya mereka harus mereview kembali tentang keyakinan mereka wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih